mendingan kecugak daripada sepatunya kotor makanya kadang hujan itu adalah salah satu fasilitas hai 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 jam tangan hai hai Karena kalau mobil mahal Biasanya larinya lebih kencang Daripada mobil murah Kalau jam tangan Emang jam tangan mahal muternya lebih cepat Daripada yang murah Sampai bisa jadi kipas angin Pak jam tangan bapak 5 miliar Apa pak kelebihannya Ini satu jamnya setara 5 menit Atau rusak berarti pak Dalam netizen Maha benar netizen dengan segala Komennya itu Oh itu bonus Siapa kamu bawa-bawa tuh Disenengin otel Disenengin makhluk Tapi Allah gak suka Gampang Allah bikin setara sendiri Saya pernah ngeliat bu Ada punta deh Ada orang bangun rumah bu Oh beda merahnya Ada merah ceri Merah marun Merah burgundi Wah macem-macem Merahnya beda sedikit Harusnya merah yang ini Bukan merah yang ini Ngambek tuh berhari-hari Di luar sana Ada yang ya Allah Yang penting saya punya kosan Kehujanan Saking mancungnya Ya udah deg-degan ibu Eh ternyata dia cuma minta tolong Fotoin Tapi bandingin Misalkan ibu ke warung Warungnya dia depan rumah Lima langkah Itu dia nginjek becek Nginjek mohon maaf kotoran ayam Tapi bersama dengan orang Yang kita sayangi Kita cintai Indah ibu Kayak film India Betul Berarti kan healing itu Bukan perkara Pergi kemana kan Tapi dengan siapa Betul Iya Coba ibu punya cucu Atau anak Yang lagi lucu-lucunya Umur dua tahun Ngajak ke kebun binatang Ibu ikut seneng gak Tapi ibu seneng karena apa Karena pengen liat gajah Enggak kan Ibu udah tau gajah Kayak gimana Dari dulu juga Yang diharapin apa Ekspresi Si anak lucu itu Ketika ngeliat gajah Oh ma Ternyata gajah begini Iya ya nah Kita peluk Kita sayangin Betul Coba kalau gak Emang karena gajah Coba ibu ke kebun binatang Sendirian bu Bingung Oh gajah Oh jerapah Udah gitu doang Garing Berarti lebih penting Dengan siapanya kan Makanya kadang liat Ada orang yang punya Segala galanya Tapi dia tidak bersama Dengan Allah di hatinya Stres Ada orang yang Kata orang gak punya Segala galanya Tapi cukup Hanya ada Allah Di hatinya Bisa bahagia Jadi mau bahagia Dari mana Ya Udah lah Hati tenang Udah lah Ada Allah Ya Quran Surat 13 Ayat 28 Nah Dulu ayat Andalan saya ini Ketika waktu lagi Galau di Thailand Aneh ya Uang banyak ya 80 jutaan Sehari Tapi galau Kan aneh Atau mungkin 80 juta Masih terlalu sedikit Bagi ibu Ya Kata Allah Di Quran Surat 13 Ayat 28 Ada Bidhikrindahi Tatoma Innul Kulub Hanya dengan Mengiat Allah Maka hati kita Menjadi Tenteram Ya Kata guru saya Pokoknya gini Kalau hati lagi Gak enak Sederhana Lihat aja apa yang ada di hatinya Pasti bukan Allah Kalau isinya sudah Allah Wah udah Karena kalau bukan Allah Pasti rugi Ngarep duit Bisa kesel Pernah ketemu pengusaha Bu Dia bulan itu untung 18 miliar Ngambek Bu Karena biasanya 20 miliar Coba Bu Kurang 2 miliar Orang aja belum nentuk kebayang Duit 18 miliar itu Kayak gimana Tapi dia ngambek Ya Berarti apa yang ada Ada yang dipikirin di hatinya Ya lagi mikirin duit Makanya rugi melulu Lagi mikirin omset Dan keuntungan Tapi kalau ada yang dipikirin Allah Ya Sokatulah Manggalah Pengen diapain Udah nolongin orang Dia malah jahat Terus kok kita tidak marah Tidak benci Tidak Tenang Enggak rugi Dalam islam yang rugi adalah Yang zolim Bukan yang di zolimi Udah tenang Tapi kan kamu jadi korban Saya emak bakal mati Cita-cita ke surga Gimana caranya saya ke surga Nabi Adam aja diusir dari surga Dosa satu Apa dosa saya cuma satu Terus saya mau ke surga dengan cara apa Amalan segini-gini Stok webolu ya bu Di rumah ya Kalau ada yang ngeselin Tapi kan kamu digali-gali Aibnya Jujur ya Orang kalau udah ngegali-gaib seseorang Kalau udah ngegali-gaib orang lain Itu dia bela-belain Begadang bu Begadang Dicari foto ibu di facebook Yang paling dulu Paling culun Terus dicari Sampai begadang Lupa tidur Kurang makan Kurang minum Tipes tuh dia besoknya Coba orang yang Akunya cinta sama kita aja Gitu nya Bela-belain Ngerelain waktu Berarti dia tuh Yang paling cinta sama kita Sendirian Gak dibongkar sama Allah Lagian nyamuk aja mati Karena tepuk tangan Masa saya nyari tepuk tangan melulu Diomongin Orang paling ngomong apa sih Heh Dennis Banyak omong gak mau tuh Cuman dibuka satu sama Allah Banyak omong Orang gak tau Mungkin saya gak cuman banyak omong Tapi banyak utang Banyak cicilan Banyak lainnya Biasa Misal Akhirnya dihina Heh Dennis Monyong kamu Apa mulut saya langsung mancung Biasa Malah mulut dia yang harus mancung Silahkan nyebut kata Monyong tanpa majuin bibir Susah Dia berarti yang monyong Bu Ibu suka gak dikasih uang 100 juta Suka Tapi palsu Maksudnya apa kok Sadar gak Kadang kita juga suka loh Sama yang palsu-palsu Apa contohnya kok Ibu reunian Ketemu temen Terus dia berkata Ibu Kok setiap hari Tolong jelaskan secara medis Gimana masuk akalnya Tambah muda setiap hari Itu gimana Emang ibu Nah Hati-hati lah Ada udang dibalik bakwan Ternyata Agar silaturahmi Tidak terputus Pinjam dulu 100 Ya Ya Tuhan Lagian muji Nanggung Kadang-kadang ibu 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 kok kelihatan Awet muda banget Ibu berapa sih Usia aslinya Kok kok bisa aja Aku udah 42 Tau kok Masa Kok kayak 41,5 Ya Bu Masa 1,5 Lumayan Lu ya Sengah tahun Bisa berapa kali sholat Itu bu Sengah tahun Cuman ya Allah Kayaknya pernah Lalu itu ceritanya Abis cukus kumir Cukus Cukur kumis Ketuker R sama S Cukus Cukus Cukur Beres Yang lain Ada datang Wih Abis potong Cukus kumir Yang penting ngerti lah ya Cukus kumir Iya Wih Terlihat 4 menit Lebih muda 4 menit Ya Allah Ini ajib Gak usah ngomong lah bro Nah udah lah Gitu aja Mulut orang Gitu aja Sama aja lah Cukus kumir Cukus kumir lagi Cukur kumis Udah tenang belum hatinya Hanya dengan Mengingat Allah Maka hati menjadi tentram Nah dari tadi Kalau ibu merasa tentram Kenapa Dari tadi kita lagi ngomongin Allah Karena ngomongin Allah Kita jadi ingat Allah Kalau ingat Allah Berdasarkan firman Allah yang tadi Maka hati menjadi tentram Tenang Jadi kalau sekarang ibu merasakan tenang Bukan dari siapa yang berbicara Enggak Allah Ini mah Karena kita lagi ingat Allah Jadi ntar kalau ibu merasakan Pengen tenang Ya udah Tinggal ingat Allah Ya Apa Rugi belah mana sih kita Ya Allah Tenang aja Enggak mau diapain Dicaci Dihina Ya udah gitu Kita aja Sama aja Yang rugi Serugi-ruginya itu satu Kalau tambah jauh dari Allah Kalau akhirnya itu Membuat kita tambah dekat Sama Allah Udah lah Tenang aja Dua kajian lagi Waalaikumsalam 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 Baik Bistilah, gimana caranya Biar sekali setiap kali ada masalah Ujian, itu dari pukulan pertama pun Langsung ingat Allah Yang pertama Salah satu caranya kata guru kami Emang harus dipaksain Misalkan ya, dulu pernah nyoba latihan prakteknya Kayak gini, saya lagi diem Anteng adem ayem, jampu merah Tau-tau motornya Kesenggol sama angkot yang di belakang Kesel kan Tapi mencoba, coba pengen ngamalin Saya balik badan, tapi saya maksain diri Semoga Allah memberkahi Bapak ya Pak, semoga Bapak berkah Rezekinya, anak Bapak soleh-solehan Terusin, paksain aja Begitu udah beres ngucap Ya udah, ulang lagi Biasa lagi aja Kayak botol soda Kalau dikocok Langsung dibuka, meletus Tapi kalau dikocok, didiemin dulu dua hari Dibukanya dua hari kemudian Ya udah, tenang lagi Gak usah dua hari, setengah jam juga udah ini lagi Ya Tapi yuk, cobain maksain diri Ya, cobain maksain diri Gitu Iiii Baik banget sih kamu Masya Allah Semoga dijaga Allah Dimulyain Bener-bener ya Enggak, udah hilang gitu Dan ini termasuk amalan para wali Bu Yahya pernah cerita Ya Orang kan biasa dijahatin Balas jahat Ada orang yang lebih tinggi lagi Dijahatin Dia gak balas Tapi dia malamnya tahajud Berdoa ke Allah Wah gak bisa kabur itu yang berbuat jahat Ya Karena udah ngadu ke Allah Yang paling tinggi Kita beliau Ada orang dijahatin Dia gak balas Dia bangun tahajud Sholat malam Baru malamnya dia cerita Ya Allah Tetangga saya Ya Allah Dia yang ngutang Dia yang galak Ya Allah Maka ya Allah Berkahir rezekinya Ya Allah Jaga Muliakan Jadikan anaknya soleh-soleha Nanti lama-lama kan bisa Karena biasa ya Lama-lama hati itu biasa aja gitu Mau diapain Mau diapa Apalagi Kita ditambah Pas lagi kayak gitu Otomaznya hati Oh ingat dosa Mungkin dulu saya pernah Kasar juga Kali ngomongnya ke orang Oh dulu mungkin Saya pernah ada salah Gimana Ingat dosa Ditambah bandingin Sama nikmat Allah Yang terlampau banyak Sambil maksain diri Dan dibiasakan Terus-menerus Dan tentu minta tolong Kepada Allah Istilah Kayak gini bu ya Kita Misalkan Punya pernah Bikin salah Sama teman kantor Kok bisa sih manusia Ketika bikin salah Sama teman kantornya Dia jadi Gak enakan tuh Sama teman kantornya Jadi sopan Jadi santun Nah kita Kita yang udah Pernah Pasti Pernah Berbuat salah Ke Allah Kadang kok bisa Nggak ngerasa Nggak enak Kepada Allah Ya Allah Saya kok masih hidup Padahal layak Dimatikan Ah bales ah Dengan sholat Lebih banyak Ah bales ah Dengan sedekah Lebih banyak Tapi kadang kita Nggak kayak gitu Udah Welos gitu Ya Sampai kadang Sekalian ada yang berdoa Berdoanya Ngegampangin Ya Allah Tahu kali Tapi ya gitu Itu bismillah Dicoba Dilatih Sambil terus Diperdalam Ilmunya Sambil Benar-benar Ya Allah Gara-gara ini Saya mungkin Bisa ke surga Ya Allah Amalan saya kurang Tapi kalau gara-gara ini Saya bisa ke surga Hamba ridho Ya Allah Mangga Biarin Nggak apa-apa Intinya Memang kurus Sambil terus Untuk tambah Tambah di hati Itu benar-benar Allah Dan perlu waktu Jujur ya Saya pulang dari Thailand Itu ceritanya hijrah Saya yang pertama Mikirnya Hijrah Duit Duit masih ada Sisa Walaupun tinggal beberapa ratus juta doang Waktu pulang dari Thailand Ya Hah Ya tapi kan haram Cita-citanya Wah hijrah Sampai katanya Kalau hijrah kan ditolong Allah Sambil bawa duit Buat modal usaha Saya pasti sukses nih Di Indonesia Ternyata mungkin Kata Allahnya begini Pas saya pulang Katanya mau Taubat Mau hijrah Masa uang haramnya Mesti disimpenin Tapi nggak sanggup Ya ngebuangnya Kata saya Ya Allah Saya nggak sanggup Terlalu melekat Harta ini di hati Ampuni hamba Ya Allah Kata Allahnya Mungkin Tenang Akanku kirimkan Bala bantuan Jadi saya dapat banyak Bala bantuan Siapa pertolongannya Tukang tipu datang semua Tukang tipu datang semua Tukang tipu datang semua Tukang tipu datang semua Nantri Nggak Boro-boro Viral juga Nggak Ya Udah Weng gitu Marah Ngacoknya Allah Percuma Donggeng Sujud Sholat Mana akhirnya Abis-abisan juga Kayak gini Katanya hijrah Ditolong Mana tapi setelah udah terusin, terusin aja paksain lah, adepin lah dengin setelah udah mulai tiga tahunan, apalagi ketika udah mulai nyantri iya ya, ternyata ini pertolongan, sisa uang haramnya jadi gak ada yang kemakan, sepeserpun coba kalau misalkan masih gak ditolong dengan kayak gitu dibuang gak sanggup, kalau mau dimakanin pasti repot ya weh, wala ternyata oh, tolongan itu ya samalah, Nabi Musa juga gak nyangka ibunya juga gak nyangka, butuh pertolongan rajanya minta semua anak laki-laki dibunuh, ya Allah ini anak laki-laki saya, Musa baru lahir, gimana dapet perintahnya, anjutin ke sungai ya kali ya Allah kita lagi setanik ketika anak yang kita sayangi pengen dibunuh orang, pasti diapain, dipelukan, dijaga ini malah disuruh buang ke sungai, coba masuk akal tapi gara-gara itu, akhirnya jadi diangkat anak oleh Asia istri Firaun tapi gak ada yang mau nyusu ini, ibu manapun anak ini gak mau nyusu kakak perempuannya nyusup datang ke istana saya tahu ibu yang kira-kira dia pasti nyusu mana, bawa ke sini dibawa, ya ternyata mau emang ibu kandungnya sendiri kan tapi gara-gara kejadian itu beliaulah satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya tapi digaji pakai duit negara iya coba, oh kak tenang Allah gak pernah nyuruh kita nentuin takdir takdir urusan Allah kita tinggal nurut takdir udah urusan Allah kadang-kadang kita mah ditutup oleh takdir hah? ganti kepala cabang kita jabat kebijakannya ganti dong ah ngaco nih saya gak bisa lagi nih ah ini kan saya resign aja tuh, udah nyerah duluan padahal kita gak pernah disuruh nentuin takdir enggak kita gak pernah heh Dennis kamu mati tuh harus centang biru dulu follower harus berapa dulu harus punya jabatan ini dulu enggak, gak pernah disuruh nurut aja udah ya mesti lah nanti lama-lama sambil hatinya terus Allah terbanyak dikir Al-Quran itu yang obat hati itu bu tau gak lagunya opik bu obat hati ada lima perkaranya itu kan asalnya bukan sekedar lagu bu tapi dari kitabnya Imam Nawawi At-Tibyan At-Tibyan fil adabi hamalatil Quran ya nah disitu walaupun urutannya beda ya tapi tetap lima-limanya sama itu bener-bener obat hati bu ya baca Quran dan maknanya sholat malam dirikanlah berkumpulah dengan orang soleh zikir perbanyaklah berpuasa zikir malam perpanjanglah obat nanti beda hati ya silahkan memulai dari mana puasa dulu silahkan jadi cobain puasa Nabi Daud kalau puasa Nabi Daud ujian paling awalnya biasanya kayak gini bu giliran puasa orang pada traktiran ya giliran gak puasa gak ada yang traktir bagi perut-perut atau kantong mahasiswa kan itu luar biasa bu kalau ibu mungkin udah punya rezeki banyak ya insyaallah tapi lama-lama bu kita jadi kayak ah udahlah akhirnya makan gak makan nih kita buka puasa makan siang-siang sama makan tetap maghrib tetap aja sepiring juga kan emang wadahnya perutnya segitu-gitu jadi lama-lama mandang dunia itu biasa gitu mau orang reseh kayak mau gak dapat rezeki kayak mau hari ini rugi kayak yang penting kan udah biasa aja gitu ya pelajaran luar biasa puasa kan puasa kan mengharamkan apa saja yang kita boleh misalkan istri halal bagi seorang suami tapi kalau lagi puasa diharamkan dulu makan siang makanannya pun punya sendiri belinya pakai uang halal juga tapi karena lagi puasa diharamkan dulu baru bolehnya nanti kalau puasa wajib kan diharamkan ya mungkin ibu sebelum ada di posisi sekarang di hari ini insya Allah mungkin dulu ibu kecil pernah ngerasain pada gitu duduknya cuma di lantai gak punya sofa waktu itu pun kami hanya punya nasi sama tapi pose duduk udah enak nih udah standar satu dihadapan ada keluarga yang tercinta orang-orang yang kita sayangi dan ditambah lauk yang paling nikmat syukur ya ya Terima kasih.